Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah al-fatih channel yang dirahmati oleh Allah kami merasa senang bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku jamaah al-fatih channel yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat tak kurang sesuatu apapun itu semua kenikmatan yang perlu kita syukuri maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah keharibaan berkinda Rasulullah salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita cintai dan Nabi yang kita rindukan syafatul ulumanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang kabar gembira yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudaraku terutama dalam hal meminta dan memohon kepada Allah agar hajat saudara-saudaraku semuanya terpenuhi apa yang diinginkan terkabulkan dengan segera Allahumma amin ada pun yang ingin kami sampaikan kali ini dengan judul dekati rizkimu dengan sholat hajat khusus ini miscaya rejeki akan mengikutimu rezeki ibarat sesuatu yang misterius kita tidak tahu persis kapan dan dimana rezeki itu akan datang dan dari siapa dan melalui sebab apa rezeki datang kepada kita manusia hanya bisa memperkirakan dimana rezeki tetapi tak jarang ia datang di luar nalar perkiraan kita akan tetapi kita tentu sudah tahu persis siapa pemilik rezeki itu tak lain adalah pemilik rezeki itu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah menetapkan rezeki setiap manusia sejak zaman azali meskipun demikian tidak semua manusia tahu cara mendekati rezekinya agar mudah mendapatkannya salah satu cara mendekati dan meminta apapun termasuk masalah rezeki kepada Allah sudah diberikan cara khusus untuk memperolehnya Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 152 sampai 53 Allah berfirman hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar dari firman Allah itu dapat kita ambil hikmahnya bahwa untuk mencari rezeki itu butuh kesabaran yang kedua butuh yang namanya pertolongan dari Allah melalui sholat dan sabar karena dengan dua cara itu kita akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah bersama dengan orang yang sabar jadi kalau kita mencari rezeki tidak sabar atau tergesa-gesa ingin segera memperolehnya justru malah sulit untuk kita dapatkan salah satu cara yang jitu untuk mendekati rezeki agar rezeki mudah kita dapatkan adalah dengan cara sholat hajat khusus dengan cara ini atas izin Allah kita akan diberi pertolongan kita bisa meminta apapun kepada Allah rezeki banyak hutang lunas hidup kaya raya melalui sholat hajat khusus ada pun caranya adalah sebagai berikut yang pertama untuk sholat hajat itu harus berbudu dulu setelah berbudu kemudian kita niat dengan menghadap iblat yaitu saya niat sholat dua rokaat karena Allah setelah itu kemudian takbir Allahuakbar kemudian setelah takbir membaca doa iftithah atau doa pembuka bisa dengan Allahuakbar sampai akhirnya atau dengan Allahumma baik bayni juga boleh setelah itu selesai kemudian lanjutkan dengan membaca surat al-fatihah satu kali dilanjutkan dengan ayat kursi satu kali dan dilanjutkan dengan surat al-ghafirun setujuh kali itu pada rokaat pertama ada pun rokaat kedua setelah membaca al-fatihah satu kali lanjutkan dengan membaca surat al-baqarah ayat 285 sampai 286 setelah itu kemudian lanjutkan dengan membaca surat al-ikhlas tujuh kali setelah itu selesai kemudian ruko sujud kemudian sujud lagi kemudian duduk al-akhir kemudian setelah itu salam setelah salam baca istighfar istighfarnya sebanyak seratus kali astagfirullahaladzim seratus kali kemudian membaca sholat jibril sholat Allah Allah Muhammad seratus kali setelah itu barulah anda berdoa untuk mohon apa yang dimohonkan dan insyaallah akan segera terkabulkan ataupun doanya adalah demikian alhamdulillah ibn s-shayyid Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallahul khalimul karim subhanallah rabbil ars al-adhim alhamdulillah rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika wa'aza'ima maghfiratika wal-ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tadakli damban illa khufartahu walhamman illa farjadahu walakhajatan illa hiya laka ridun illa koduitaha ya arhamar rahimin satu kali setelah itu setelah itu lanjutkan lagi mohon kepada Allah mohonlah apa yang anda hajatkan kalau anda ingin keuangan supaya dapat uang banyak silahkan mohon Allah pasti akan memberi dan dengan jalan Allah kita tidak sama membanyakan karena Allah maha kuasa banyak orang yang bisa hidup kaya dengan caranya lewat rezeki bisa lewat orang bisa dengan cara mendapatkan yang tidak terduga-duga itu semuanya insya Allah kita dapatkan demikian yang dapat kami samakan mudah-mudahan ada manfaatnya barangkali ada kesalahan terakhirapan semoga Allah memaafkannya dan barangkali ada yang benar apa yang kami sampaikan itu semua hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala akhirul kalam bila hitafiq wal hidayah wal inayah wal barukah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati